Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem organisasi kehidupan Ini lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya Nah di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah Siswa dapat mencermati torso manusia atau organ tubuh bagian dalam Dari ikan, katak, burung, atau kadal Nah jadi disini nanti akan ditampilkan Menampilkan torso atau gambaran-gambaran organ-organ tubuh manusia dan juga hewan Nah untuk materi bahasannya Di pertemuan ini kita akan membahas tentang organ dan sistem organ pada manusia Lalu yang kedua organ pada hewan Hewannya itu nanti ada ikan, katak, burung, dan juga kadal Nah langsung aja yang pertama organ dan sistem organ pada manusia Nah sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sel ya, seluler Jadi tingkat seluler itu sampai pada individu kan Sebelum individu itu ada sistem organ, sebelumnya lagi ada organ Jadi organ menyusun sistem organ, kemudian sistem organ menyusun individu Nah disini individunya adalah manusia Nah sistem organ yang akan kita bahas sistem organ Kemudian nanti kita bahas lagi persatuannya itu organ-organnya apa aja Sistem organ yang ada pada manusia Yang pertama itu adalah sistem pencernaan Nah tampilannya seperti ini, ini torsonya Dalam sistem pencernaan pertama kali manusia mencerna itu kan dimulai dari mulut Jadi organnya adalah organnya yang pertama itu mulut Kemudian masuk ke kerongkongan Ini nama organ-organnya Dari kerongkongan kemudian dikirim ke lambung Lalu dari lambung makanan dicerna di usus halus Nah di usus halus ini diolah dengan bantuan enzim-enzim dari Ada yang dari hati, ada dari empedu, ada dari pankreas Jadi dari hati dikirim ke empedu Dari empedu dikirim ke usus halus Dari pankreas langsung dikirim ke usus halus Jadi di usus halus ini menerima dari tiga organ lainnya Yaitu dari hati, empedu Tapi dari hati ini dikirim ke empedu dulu Dari empedu langsung ke usus halus Lalu dari pankreas langsung ke usus halus Dari usus halus dilanjut lagi ke usus besar Lalu ke rectum dan dibuang sisanya ke anus Nah untuk proses sistem pencernaan ini akan dibahas lebih lanjut di kelas 8 Jadi kita bahas dulu organ-organnya aja Di sini sistem pencernaan ini adalah sistem organ Organnya tadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus Kemudian ada hati empedu dan pankreas Ada usus besar dan juga anus Lanjut Yang kedua adalah sistem pernafasan Nah sistem pernafasan ini dimulai dari masuk rongga hidung ya kan Nah rongga mulut ini tidak termasuk sistem pernafasan Tapi memang cukup berperan terutama saat mengeluarkan karbon dioksida Ada yang mengeluarkan lewat mulut gitu kan ya Nah dari rongga hidung udara masuk ke laring Dari laring dia ke trachea Nah laring ini biasa juga kita sebut sebagai tenggorokan Kalau kerongkongan faring, kalau laring tenggorokan Nah dari tenggorokan ini ke trachea Sebenarnya laring dan trachea ini termasuk dalam tenggorokan Jadi ini batang tenggorok Terus ini cabang batang tenggorok Ada broncus atau bronchi di sini ya Bisa bronchi, bisa broncus Kemudian dia bercabang Broncusnya bercabang menjadi broncheolus Di broncheolus ini menempel alveolus Yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas Yang dibawa oleh darah Jadi terjadi pertukaran gas itu di sini Seperti itu Jadi organ-organnya ada rongga hidung Laring, trachea, broncus, bronchiolus Nah ini bronchiolus, alveolus Ini masuk ke dalam organ paru-paru Jadi dia organ paru-paru organnya Lalu yang ketiga adalah sistem peredaran darah Nah sistem peredaran darah ini Organnya pertama dari jantung Dari jantung memompah darah Melalui pembuluh darah Nah pembuluh darahnya itu secara garis besar Ada pembuluh darah arteri, vena, dan juga pembuluh kapiler Dari arteri sendiri ada arteriol, ada aorta, ada arteri Sedangkan untuk vena, ada vena kava, ada vena, ada venula, dan ada Udah gitu aja Vena kava, dan venula, dan juga vena Terus ada di sini vena pulmonalis, dan vena, eh dan arteri pulmonalis Kalau dalam bahasa Indonesia ya Pulmo itu artinya paru-paru Karena dia mengirim darah ke paru-paru Jadi pulmonalis vein, atau vena pulmonalis, dan arteri pulmonalis Dan organ selanjutnya dari Dari pembuluh darah Organnya adalah paru-paru Untuk menukar oksigen dan karbon dioksida Tadi yang dilakukan di paru-paru Jadi paru-paru termasuk organ dari sistem pernapasan Dan juga sistem peredaran darah Berikutnya sistem saraf Nah kalau sistem saraf ini Organnya adalah yang paling penting Sel saraf itu ya Saraf-saraf yang paling berperan Kemudian untuk organnya sendiri Yang bekerja Mengatur sarafnya Atau sistem pusatnya itu Adalah ini Otak dan juga sum-sum tolong belakang Otak berperan dalam gerakan yang secara sadar Kemudian sum-sum tolong belakang ini Untuk gerakan yang refleks Misalnya Tangan tiba-tiba terkena panas Kaget gitu Nah itu sistemnya itu Sistem sarafnya dikirim ke Informasinya dikirim ke sum-sum tolong belakang Tapi kalau misalnya Mau Apa ya Misalnya mau nulis Megang pensil Itu dikirimnya ke otak Terus ini sistem saraf tepi Ada saraf kranial Dan juga saraf spinal Kranial itu ada yang di bagian Kepala kalau saraf spinal itu Ada di bagian Rangka tulang belakang Lanjut Yang kelima Ada sistem ekskresi Atau pembuangan Sisa-sisa Metabolisme Sisa metabolisme Nah disini Organnya yaitu Ginjal Jadi disini adalah proses perombakan darah Nah malah yang sistem ekskresi itu Metabolisme itu kan Perombakan darah Darah disini dicuci Disaring Diginjal Kemudian yang sudah tidak digunakan Dibuang melalui ureter Nah dari ureter Dikirim ke kantong kemih Atau kandung kemih Lalu dibuang Melalui uretera Seperti itu Lalu selanjutnya Yang keenam Sistem reproduksi Pada pria Yang sebelah kiri Dan yang wanita sebelah kanan Disini ada sperm duk Atau Tempat keluarnya Sperma gitu ya Dikirimnya melalui sini Jalur yang ini Kemudian ada penis Dan juga ada Testis Untuk yang organ reproduksi wanita Disini ada Tuba falopi Ada ovarium Ada dua disini Lalu ada uterus Atau dinding rahim Dan vagina Lalu yang ketujuh Ada sistem rangka Atau tulang-tulang Yang paling atas Ada rangka Kepala Atau kita sebut sebagai Tengkorak Jadi tengkorak itu Cuma kepala aja Bukan keseluruhan Terus ada Rangka badan Disini ada tulang-tulang rusuk Rangka anggota gerak Di tangan Dan juga di kaki Jadi pembagian besarnya itu Rangka kepala Rangka badan Tulang-tulang belakang Tulang rusuk Lalu rangka anggota gerak Ada yang di tangan Dan ada yang di kaki Kemudian sistem otot Nah sistem otot ini Ada tiga Otot polos Otot lurik Dan otot jantung Otot polos Bekerjanya tak sadar Dan dia ada di organ-organ tubuh Bagian dalam Di sistem pencernaan Sistem pernafasan Pokoknya yang gerakannya itu Tidak kita sadari Tidak bisa kita kontrol Untuk berhenti atau Bergerak Berhenti atau bergerak Lalu otot lurik Ini adalah otot-otot rangka Yang ada di Rangka anggota gerak kita Yang kalau kerjanya itu Bisa kita atur Misalnya tangan Harus mengambil gelas Nah kita bisa memerintahkan Dari otak Tangannya itu Harus bergerak Ototnya jadi Bekerja Lalu otot jantung Ini otot yang paling tebal Adanya di jantung Sistem kerjanya juga tak sadar Sama seperti otot polos Tapi dia lebih kuat Karena kerjanya vital Selanjutnya Sistem integumen Atau sistem kulit Nah sistem kulit ini Bagian-bagiannya Yang paling luar Ada rambut Lalu setelah rambut Ada epidermis Di sini ada lapisan kulit ari Yang bawahnya Di sini di bawahnya Ada banyak Namanya lapisan dermis Jadi sebenarnya bagiannya itu Ada epidermis Dermis dan hipodermis Nah dermis di sini Bagian-bagiannya Ada kelenjar minyak Ada akar rambut Lalu ada otot Polos Ini yang membuat Rambut kita Kalau misalnya dingin Dia merinding Kemudian ada juga Kelenjar keringat Nah paling bawah Di hipodermis Di sini ada lapisan lemak Ada sensor Yang membuat kita Bisa merasakan Kalau misalnya tangannya Ada semutnya yang jalan Kita bisa Rasa Itu adalah sensor Saraf sensoriknya Lalu ada pembuluh darah Pembuluh vena Itu lebih ada di luar Daripada di Pembuluh arteri Pembuluh arteri itu Lebih dalam Seperti itu Yang terakhir Adalah sistem kelenjar endokrin Ini sistem hormon Di kepala kita Di sini ada Hipotalamus Spineal Pituitary Kemudian di bagian Kerongkongan Di sini ada Kelenjar tiroid Ada paratiroid Ada temus Kemudian di bagian Dekat dengan ginjal Di sini Ada adrenals Hormon adrenalin Lalu ada Ini ada di Pankreas Islet of Langerhans Nanti kita pelajari lagi Saat pembahasan Sistem endokrin Lalu untuk Perempuan Di sini ada Ovaris Ovarium Di ovarium Lalu di sini Ada testis Selanjutnya Organ pada Hewan Yang pertama Ikan Nah Sebenarnya Sama seperti manusia Hewan juga memiliki Sistem-sistem organ Yang Banyak Tapi kita bahas Satu-satu aja Salah satu aja Jadi di sini Untuk ikan Nah Coba perhatikan Ini organ apa Organ dari Sistem Pencernaan Ya Dari mulut Kemudian masuk Sama ke kerongkungan Juga Lalu di sini Ada pankreas Ada lambung Ada hati Ada kantong Empeduk Lalu di sini Masuk ke usus Dan dibuang Ke anus Cuma mungkin Lebih kompleks Manusia Karena ikan itu Masuk ke dalam Kelompok pisah Sedangkan manusia Masuk ke dalam Mamalia Jadi pisah itu Lebih Manusia itu Lebih kompleks Mamalia itu Lebih kompleks Daripada Ikan Daripada pisah Lalu Yang kedua Ada katak Katak ini Perwakilan dari Kelompok Amfibi Hewan yang hidup Di darat Dan di air Ya Di sini Kita lihat Ini juga sama Sistem pencernaan Di sini Dia masuk Dari mulut Makanannya Ke kerongkungan Sama juga Kelambung juga Lalu ke usus juga Ada pankreas Kantung kepedu Dan juga hati Dan dibuangnya Melalui Kelowaka Ini yang beda Di sini Anus Dia dibuang Melalui Kelowaka Lalu yang ketiga Ada burung Burung ini Perwakilan dari Kelompok Aves Aves Hampir Dekat dengan Manusia Kalau ini Sistem Bernafasan Bernafasan Dari mana Kita tahu Dari paru-paru Yang paling mudah Masuk dari Lubang hidung Udara Lalu ke Trachea Ke paru-paru Di sini ada Pundi-pundi udara Atau yang namanya Kantong udara Anterior Dan juga Posterior Pundi-pundi udara Ini yang membantu mereka Tetap bisa bernafas Saat terbang Lalu yang terakhir Ada Kadal Perwakilan dari Hewan melata Dari reptil Nah di sini Sistem Rangka Sistem rangka Tengkorak Bagian kepala Sama Lalu di sini Ada tulang belakang Sama seperti Manusia Ada tulang belikat Ada humerus Tulang belakang Tulang panggul Tulang rusuk Ada ulna Ada radius Ulna dan radius Ini ada di lengan juga Eh di tangan Di tangan ya Bukan lengan Ini lengan ya Di tangan Sama seperti manusia Kemudian ada tulang telapa kaki Tulang jari Tulang betis Tulang paha Kurang lebih sama Tapi manusia lebih kompleks Karena kadal itu masuk ke reptil Masih di bawahnya manusia juga Bukan mamalia Jadi itu dia materi kita Di bab Sistem organisasi kehidupan Selesai sampai di sini Sudah semuanya Insya Allah sudah terbahas semua Nanti kalau ada kurang lebihnya Mohon maaf Tetap semangat belajar Semoga ilmu kita bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati